Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun bekerja keras mengevakuasi seekor ular sanca, di Desa Balrejo Kecamatan Kebonsari, pada Selasa, 14 Maret 2023. Selain membawa sejumlah peralatan, petugas juga berusaha menggapai hewan melata tersebut dengan cara menjebol batu sekitar gorong-gorong, bersama masyarakat setempat. Agar lebih maksimal, mereka juga membokade jalur kabur dengan membakar beberapa daun dan rumput kering, lalu dimasukkan ke dalam selokan. Usaha para personil tidak sia-sia, perlahan-lahan ekor, tubuh, sampai kepala ular berhasil diamankan, dan langsung dimasukkan ke dalam sebuah kotak plastik berukuran besar. Kabit Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Hartoyo menjelaskan. Pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Melihat evakuasi tadi, lanjut Hartoyo, petugas membutuhkan waktu selama 2 jam, lantaran ular sanca masuk ke dalam dengan kondisi melilip ke gorong-gorong. Sementara ketua RT setempat, Sumarni menambahkan, peristiwa tersebut bermula ketika ada warga yang sedang pasang batas di sekitar TKP. Lalu ia melihat ular sedang melingkar di dalam selokan. Pemadam Kebakaran Satpol PP, Pemadam Kebakaran Satpol PP, Pemadam Kebakaran Satpol PP, Pemadam Kebakaran Satpol PP,